Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membahas mengenai Tuguh-tuguh ikonik dan juga terbesar yang ada di Indonesia Namun sebelum lanjut Jangan lupa subscribe channel Putih Hitam TV Biar Mr. Joker semakin semangat membawa konten-konten unik Dan juga menarik untuk anda semuanya Yang pertama patung GWK Bali Tuguh ikon kota terbesar yang pertama Adalah patung Garuda Wisnu Gencana Atau biasa disebut sebagai patung GWK Patung GWK merupakan patung terbesar di Bali Bahkan juga dianggap bakal menjadi patung terbesar di Asia Patung tersebut berada di Bukit Mungkasan, Jimbarang, Bali Yang saat ini menjadi tuguh wisata bagi masyarakat Karena berada di dalam kawasan Taman Bulaya Garuda Wisnu Gencana Patung GWK diproyeksikan untuk menjadi tuguh wisata Dengan jarak pandang cukup luas sekitar 20 km Patung Garuda Wisnu Gencana Bali ini Dibuat sebagai simbol penyelamatan lingkungan dan dunia Hal tersebut dikarenakan Kepercayaan Hindu yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Bali Dewa Wisnu adalah dewa pemediara alam semesta Selain itu, Garuda melambangkan keebasan dan pengabdian yang tanpa pamri Patung Garuda Wisnu Gencana adalah mahakarya kelas dunia Yang jadi kebanggaan Bali Bahkan kebanggaan Indonesia Yang diresmikan pada tanggal 22 September 2018 lalu Patung ini diperkirakan bisa bertahan hingga 100 tahun lamanya Patung Garuda Wisnu Gencana memiliki tinggi 121 meter Artinya, tinggi patung GWK ini melebihi patung Liberty di Amerika Serikat Yang memiliki tinggi 93 meter saja Patung GWK ini didapatkan menjadi yang tertinggi ketiga di dunia Setelah disiplin Tempel Buddha di China dan Dela Kiyong Sekabuda di Myanmar Dengan bangunan sebesar dan setinggi ini Tidak heran jika pembangunan mahakarya patung GWK Bali ini Melibatkan seribu pekerja Total pekerja tersebut dibagi dua wilayah kerja Yaitu 400 pekerja di Bandung Sedangkan yang 600 pekerja lainnya Menggarap proyek ini di Pulau Dewatan Bangunan patung GWK ini terdiri atas 30 lantai Tapi sayangnya para pengunjung hanya bisa naik sampai lantai 23 saja Atau setara dengan bahu patung GWK tersebut Karena lantai 30 atau puncak patung GWK Setara dengan keberadaan kepala Dewa Wisnu Tentu saja, masyarakat di Bali menganggap kepala Dewa Wisnu Sebagai hal yang suci Maka dari itu tidak boleh diinjak oleh sembarang orang Yang kedua, tubuh ikan bandeng dipati Kabupaten Pati merupakan wilayah yang berlokasi Di kawasan pantai utara Jawa Tengah Yang berpatasan langsung Dengan Kabupaten Rembang, Jepara, Plora Dan juga Kabupaten Gerobogan Kabupaten ini memang dikenal sebagai salah satu Penghasilkan bandeng terbesar di Indonesia Maka tak heran Jika pemerintah Kabupaten Pati pada tahun 2019 lalu Membangun sebuah tubuh ikan bandeng dipati Sebagai identitas wilayah mereka Seperti yang diputih di laman resmi Pemerintah Kabupaten Pati Tubuh yang diresmikan pada tanggal 9 Januari 2019 itu Memiliki nilai filosofis Selain sebagai identitas kabupaten Ikan bandeng merupakan sumber utama perekonomian masyarakat setempat Terletak di jalur lingkar selatan Jels Kabupaten Pati Tubuh bandeng pati dibuat abstrak berbahan dasar besi Dan roda-roda warna kuning kemasan Jika dilihat sekilas, tubuh ini layaknya sebuah robot Selain bangunan utama berupa patung ikan bandeng raksasa Tubuh ini dilengkapi dengan puluhan patung ikan bandeng kecil-kecil yang tersebar di area taman Untuk mempercantik tubuh tersebut Lampu warna-warni dipasang Yang membuatnya terlihat spektakuler di malam hari Total biaya untuk pembangunan tubuh ikan bandeng ini Mencapai 3,8 miliar rupiah Yang ketiga, tubuh tembakau kretek kudus Setiap daerah tentu saja memiliki bangunan khas yang menjadi ikon wilayahnya masing-masing Jika Jakarta memiliki Monumen Nasional Monas Surabaya memiliki jembatan Suramadu Maka kudus punya gerbang kretek kota kudus atau GKKK Yang diresmikan pada Rabu 27 April 2016 lalu Bupati kudus berharap bangunan yang berdiri atas dukungan penuh PT Jarum ini Semakin memaknai dan menjadi legitimasi bahwa kudus sesungguhnya adalah kota kretek Gerbang kudus kota kretek memiliki filosofi dalam setiap unsur bangunannya Bagian atas yang berbentuk daun tembakau dengan jumlah jari-jari sebanyak 59 ruas Memiliki makna tersirat angka 5 sebagai lembangan luku Islam dan angka 9 memaknai wali songo Sementara itu, bagian bawah gerbang yang dibangun selama satu tahun ini Berbentuk empat yang cengkeh yang menopan daun tembakau Sejatinya, melambangkan popular kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika dan juga NKRI Bangunan yang berada di sebelah timur jembatan tanggul angin atau perbatasan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak ini dibuat dengan menggunakan fondasi tiang pancang Sementara dinding, balok dan kolomnya adalah betong bertulang Berdiri di atas lahan sedua 1.106 meter persegi Bentuk bangunan ini menyerupai daun tembakau yang memayungi sisi kiri dan kanan ruas jalan Tinggi bangunan gerbang kudus kota Kretek adalah 12 meter dari permukaan jalan Sementara dintang daun atau lebar gerbang adalah 21 meter Sedangkan panjangnya sendiri mencapai 48,75 meter Di lokasi ini sebelumnya, berdiri bangunan lama yakni replika menara kudus Jantra lama menjadi ikon untuk menyambut pengendara yang masuki wilayah tersebut Yang keempat, tubuh keris Solo Terdiri dari ribuang pulau, Indonesia memiliki budaya yang beragam Tak heran jika setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing Tak terkecuali wisatanya Jika Anda mengejarkan kaki di Solo Ada salah satu destinasi yang wajib dikunjungi yakni jembatan tubuh keris Jembatan tubuh keris yang berada di jembatan Tirtonadi ini Digadang-gadang akan menjadi ikon kota Solo Bangunan tersebut merupakan bagian dari penghormatan dan penghargaan Terhadap nenek moyang yang mengwariskan budaya bangsa serupa keris Keris sendiri diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia Bangunan tersebut terlihat sangat menggadang mencolok Dan warna kemasan dan tinggi mencapai 25 meter Sayangnya, seperti yang diberitakan oleh Jawapos Salah satu berayawan Adi Sulis Diono Menyampaikan bahwa dirinya tak pernah melihat Ada keris yang mentuknya seperti bangunan tubuh keris Menurutnya, keris mempunyai pakem atau turang bapu yang tidak bisa disepelekan Selain itu, Ketua Penghidupan Bawarasa Tosak Aji Surakarta, Agus Atmawijoi Mengatakan seharusnya pemerintah melibatkan nyesam perkerisan sebelum membangun tubuh tersebut Sehingga bentuknya bisa dibuat secara sempurna Namun apapun itu, sudah seharusnya masyarakat baga Solo Patu berbangga dan memiliki tubuh keris ini yang tidak ada akan menjadi ikon kota tersebut Yang kelima, Tugu Ikan Berido di Palembang Kota Palembang kini punya ikon baru yang berwujud Tugu Ikan Berido Yang berada di Plaza Benteng Kota Besar BKB Palembang Dengan tinggi 12 meter dan lebar 22 meter Tugu Air Mancur yang mengarah ke Sungai Musi ini Juga sering dikaitkan dengan Tugu Singa Merlin di Singapura Pembangunan Tugu Ikan Berido yang menjadi salah satu air mancur di kota Palembang ini Sudah dimulai sejak tahun 2016 lalu Wali kota Palembang, Harno Joyo mengatakan Alasan pembangunan Tugu Ikan Berido ini Untuk mengenalkan kembali keluarga Palembang Akan jadi seikan khas Sungai Musi tersebut Tugu yang dibangun dari program Corporate Social Responsibility CSR PT Bukit Asam menelang biaya produksi sekitar 3,4 miliar rupiah Pembangunan Tugu ini juga sebagai wujud supur pengkot Palembang Karena dengan adanya habitat ikan berido Tingkat perekonomian masyarakat Palembang bisa meningkat Dulunya, ikan berido merupakan bahan utama pembuatan pempek, kemplang, dan kerupoh khas Palembang Namun seiring langkanya ikan berlida Pengusaha kuliner Palembang melalui ke jenis ikan lainnya Seperti ikan tenggiri dan juga ikan gabus Itulah tadi beberapa tubuh unik dan juga terbesar yang ada di Indonesia Persi Putih Hitam TV Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik linknya Terima kasih telah menonton